Pemirsa gini kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dalam hot news. Kita ke informasi yang pertama, kita lihat di sini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan status Jakarta seusai tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI. Dengan demikian kota Jakarta nanti akan diperluas menjadi kota aglomerasi dengan sebutan baru Jabodetabekjur. Kota aglomerasi yaitu kota yang pembangunannya akan diikuti dengan kota-kota satelitnya yakni Bogor. Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau disingkat Jabodetabekjur. Tito mengungkapkan opsi kota aglomerasi ini dipilih karena tidak perlu mengubah arah pembangunannya secara administrasi menjadi kota megapolitan atau metropolitan. Dengan demikian pemerintah tidak harus mengubah administrasinya meskipun kebijakan pembangunannya bisa sambil disinkronkan untuk menghadapi masalah yang sama. Seperti banjir, kepadatan lalu lintas, polusi hingga migrasi penduduk. Konsep pembangunan Jakarta sebagai kota aglomerasi akan diarahkan oleh satu badan khusus yang nantinya dikenal sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi. Dengan tugas dan fungsi seperti Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Dalam draft RUU DKJ pun telah disebutkan, Dewan Kawasan Aglomerasi bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi. Di building boom, di ekonomis membedah bagaimana munculnya fenomena kota-kota baru muncul di dunia. Baik untuk ibu kota baru atau juga pembangunan pusat ekonomi baru, Indonesia dan Mesir disebutkan telah membangun kota baru untuk pemindahan ibu kotanya. Untuk Indonesia, IKN adalah lokasi baru, sementara Mesir menggeser sedikit ibu kotanya ke wilayah urban baru di Cairo. Artikel tersebut menuliskan para pekerja di proyek ibu kota baru Indonesia menebangi hutan untuk lokasi Nusantara. Menurut di ekonomis, bagi para pemimpin seperti Joko Widodo dari Indonesia dan Abdel Fatah LCC dari Mesir, ibu kota baru menjanjikan warisan, banyak lapangan kerja dan juga kemampuan untuk dekat dengan pemilih. Walau ada yang pesimis, media tersebut menulis pembangunan kota baru mendapatkan pujian dari Akademisi Harvard, Edward Glaser. Ia menggarisbawahi bahwa aglomerasi uang dan bakat menjadikan masyarakat lebih kaya, lebih pintar, dan lebih hijau. Kita beralih ke berita terpopuler lainnya dari industri otomotif di mana sejumlah merek mobil berlomba untuk meningkatkan penjualan unit selama Januari hingga Februari 2024. Namun ternyata ada sejumlah merek yang angka penjualannya cukup minim bahkan hanya 20 unit. Mengutip data penjualan mobil PT Astra International TBK, penjualan wholesale atau pabrik ke dealer mobil merek Pusho hanya meraih penjualan 20 unit saja. Angka penjualan mobil Pusho merupakan yang terendah selama Januari hingga Februari 2024. Bahkan sepanjang tahun lalu, angka penjualannya hanya 199 unit. Selain Pusho, ada sejumlah merek mobil yang angka penjualannya cukup rendah seperti Nissan yang hanya 207 unit, UD Trucks 315 unit, Woolink 3.377 unit, Isuju hanya 4.595 unit, serta Hyundai hanya mampu meraih penjualan 5.431 unit. Ada pun Toyota dan Lexus masih memuncaki pangsa pasar mobil nasional dengan penjualan wholesale sebanyak 44.843 unit hingga Februari 2024. Berikutnya diikuti dengan Daihatsu yang membukukan penjualan wholesale sebanyak 29.451 unit. Setelah itu ada Honda yang mencetak penjualan wholesale sebanyak 17.494 unit. Setelah keseluhan, penjualan mobil mengalami penurunan pada 2 bulan pertama tahun 2024 yaitu terkoreksi 22,6% secara year on year. Angkanya menjadi 140.273 unit pada periode Januari hingga Februari 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni 181.329 unit. Pemirsa, di informasi terpopuler yang terakhir, pemerintah Korea Selatan telah memohon kerjasama aktif Indonesia untuk menyelesaikan proyek pengembangan jet tempur bersama KF-21. Ini terjadi setelah Indonesia belum menuntoskan pembayaran pengembangan pesawat tersebut. Kementerian Luar Negeri Seoul menyebutkan, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korsal, Kim Hong-kyun, menyampaikan seruan tersebut. Pada sesi kedua, dialog strategis bilateral dengan mitranya dari Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, acara dialog tersebut diadakan di Ibu Kota Seoul Rabu Waktu Setempat. Permintaan serupa juga pernah diungkapkan Menteri Luar Negeri, Chow Teyul, kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Kali itu mereka bertemu empat mata di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri negara G20 di Brazil pada bulan lalu. Sebelumnya Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20% dari proyek senilai 8,1 triliun won atau setara dengan 94 triliun rupiah pada tahun 2015. Rana tersebut digunakan untuk mengembangkan jet tempur KF-21 hingga tahun 2026, serta imbalan menerima satu prototipe dan transfer teknologi serta 48 unit pesawat tersebut. Hingga saat ini Indonesia telah menunda pembayaran selama hampir 2 tahun. Diperkirakan sejauh ini Indonesia hanya membayar sekitar 278 miliar won atau sekitar 3,3 triliun rupiah dengan tunggakan hampir 11,8 triliun rupiah.